Iya, meski undang-undang data pribadi sudah disahkan, warga tetap harus peduli dengan data digital yang dimiliki. Kesadaran akan proteksi keamanan data pribadi misalnya di media sosial jadi sangat penting. Baru-baru ini tanah air dibuat resah. Akan adanya aksi peretasan sejumlah data instansi pemerintah dan sejumlah data pejabat publik oleh sosok misterius hacker Bjorka. Hampir satu bulan sudah, berikut adalah sejumlah data yang diretas oleh Bjorka. 26 juta histori pencarian pelanggan Indihome, 1,3 miliar data registrasi SIM card, 150 juta data penduduk milik KPU. Apalagi saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan warga berhubungan dengan teknologi digital. Makin besar penggunaan teknologi digital, kerentanan terhadap keamanan data makin tinggi pula. Semua yang bertanggung jawab adalah, sekarang kita bisa bilang, dalam hal ini tentu si pemilik data. Pemilik data yang dia menjawab karena dia yang menerima, saat dia menerima memang dia meminta kepada masyarakat. Kalau masukkan data Anda, data ini itu, ini itu saya simpan karena kepentingannya untuk melakukan A. Nah, yang bertanggung jawab untuk melakukan dan mengontrol itu adalah Kominfo. Kominfo ini tinggal melakukan kontrol kepada masing-masing BUMN ataupun pihak-pihak yang dicurigai, memastikan apakah betul mereka sudah melakukan prosedur yang benar apa tidak, kontrol proteksi apa tidak. Penetasan tes semata terjadi dalam kasus yang mengundang perhatian seperti yang dilakukan Bjorka. Masyarakat luas pun bisa mengalaminya. Rindeka salah satunya, akun media sosialnya pernah direntas. Rindeka sendiri mengakui kelalaiannya karena tak melakukan verifikasi kode keamanan. Jadi lagi main Instagram, lagi scroll-scroll aja, terus aku ke toilet, gak sampai 5 menit, balik lagi, buka Instagram lagi, Instagramnya udah ke lockout. Langsung lagi gak bisa salah password terus, tapi aku yakin passwordnya itu. Jadi yaudah coba di-reset deh, aku coba. Aku coba masuk di HP 1 lagi, Android. Dan itu ternyata pas mau coba masuk lagi tulisannya, emailnya udah, bukan email yang harusnya aku punya. Emailnya udah beda, nomor teleponnya juga udah beda. Kalau aku sih mungkin karena kelalaian juga ya, karena awalnya aku gak kode, aku gak verifikasi kode cadangan itu. Peretasan akun media sosial juga dialami Arneta. Setelah dikuasai peretas, akun tersebut disalahgunakan untuk mengirimkan komentar negatif ke pihak lain. Akun aku itu diambil alih sama orang, tapi username-nya itu masih sama dan masih menggunakan nama aku. Tapi isinya tuh udah hilang, udah beda. Terus mereka gunain itu buat hate comment, comment-comment di akun Instagram orang lain. Dan orang lain itu aku kenal. Password dan emailnya mungkin emang kurang kuat sih. Dan mungkin salah aku juga karena nomor dan email yang aku pakai itu buat banyak akun sosmed lainnya. Jadinya mudah terlacak, mudah orang coba-coba. Jika Rineke berhasil mengembalikan akunnya, Arneta harus merelakan akunnya jatuh ke tangan peretas. Kesadaran akan proteksi keamanan, terutama media sosial, sangat penting. Data kita kemungkinan bocor bisa tetapi dalam konteksnya apa nih? Lebih diketahui orang dan kemudian disalahgunakan atau tidak? Satu. Yang kedua, bocornya itu seperti apa? Ya, sebanyak apa data yang bawa bocor. Yang berikutnya adalah kehatian-hatian kita sebetulnya dasarnya, tetapi masyarakat cukup hanya tinggal meyakini bahwa kalau dia meregistrisi pada suatu tempat, memang dia butuh terhadap layanan tersebut. Dan kalau diminta data, jangan berikan data lebih dari yang sekiranya dibutuhkan oleh pemberi layanan. Lantas, langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi? Pertama, jangan menyebarluaskan data pribadi seperti NIK, KK, nomor telepon atau alamat ke media sosial. Kedua, gunakan password atau kata sandi yang kuat untuk setiap akun digital. Ketiga, jangan pernah membagikan kode verifikasi kepada pihak lain, baik melalui telepon ataupun SMS. Keempat, gunakan nomor telepon terpisah untuk masuk ke dalam WhatsApp atau layanan messenger lainnya. Kelima, install aplikasi hanya dari sumber yang terpercaya. Keenam, jangan sembarang menggunakan Wi-Fi yang keamanannya belum tentu terjamin. Pelindungan data memang menjadi tanggung jawab bersama, sehingga sinergi antara pengguna, perusahaan, serta regulator menjadi kunci utama. Resalin Oca, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.